ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat dimanapun anda berada kita akan vlog SMP Negeri 1 Karangrejo di malam hari nah seperti apa keadanya sekolah kita ini di malam hari ini pada bulan Ramadan ya sedang etikaf saya sedang etikaf kemudian akan melakukan vlog di malam hari ini masjid nurul ilmi disana masih ada sepeda motor saya dan sepeda motornya jamaah lain yang sedang beri etikaf disini sepi mencekam kemudian kita akan mencoba masuk kita akan mencoba masuk ke dalam lingkungan sekolah ini kan lingkungan masjid bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat dimanapun anda berada dalam kesempatan ini sambil etikaf saya akan meng-vlog keadaan SMP Negeri 1 Karangrejo di malam hari oke tetap ikuti channel ini jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar channel ini semakin berkembang ini lingkungan masjid nurul ilmi dan kita akan mencoba masuk di lingkungan sekolah ini pukul berapa? kira-kira pukul 23.30 setengah 12 malam nah ini penerangannya lampu ini motor yang jaga jaga sekolahan dan memang sekolahan harus aman seperti ini nah kita vlog sebentar ini lapangan basket apabila siang hari terang-benerang sepatu tapi kalau malam hari seperti ini keadaannya yang takut tidak usah menonton saya ulangi yang takut tidak usah menonton seperti ini suasana di SMP Negeri 1 Karangrejo saya vlog sebentar ke arah sini nah ini ke arah jalan itu ke sana seperti ini nah seperti ini ya guys saya putar nah saya putar ke sana suasananya seperti ini 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 adalah suasana SMP Negeri 1 Karangrejo di malam hari saya ulangi yang takut tidak usah menonton nah nanti kalau menonton malah kena sesuatu nanti ya kan yang takut tidak usah menonton ini saya kesini sendirian nah sendirian betul-betul sendirian kemudian kesana ini ini lab IPA kemudian yang disana ruang perpus nah ini ruang perpus ada di sebelah sana guys ruang perpus ada di sebelah sana seperti ini ini ruang perpustakaan ini gelap-gelap gimana gitu guys kemudian yang di sebelah sana oh tidak kelihatan apa yang mau di vlog tidak kelihatan ada kolamnya sebenarnya tapi tidak kelihatan gelap mau jalan ke sana memang gelap nah kita kembali ke sana kembali ke sana guys ini di utara lapangan basket nah lapangan basket ini kan ini ini lapangan basket kemudian kita ke utara lapangan basket ini masih ada lorong lorongnya kalau malah gelap bulitan seperti ini ini ada tumpukan sampah yang di depan saya ini ada tumpukan sampah tapi yang tidak kelihatan gelap-gelap yang gelap-gelap ini tumpukan sampah kemudian yang disini ruang kelas ini gelap juga lorong ke arah barat ini ruang kelas gelap-gelap nah kemudian kalau gelap yang tidak bisa di shoot tidak bisa di apa-apakan yang mau ditonton apa kan tidak ada kemudian kita coba kesini kita coba ke sebelah barat lapangan basket ini kita kembali ke lapangan basket dulu agar aksesnya mudah kemudian di disini guys ini sebelah barat lapangan basket nah lapangan basket lupangannya seperti ini ada penerangan masih bisa di shoot nah ini kalau siang ini kelihatan ini apa namanya untuk 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 branding itu gelapnya seperti ini kalau malam gelap juta ini ruang kelas ruang kelas kemudian ke sana berarti menuju ke rantai oke kita menuju ke rantai guys nah menuju ke rantai ini biasa yang takut tidak usah menonton yang takut tidak usah menonton karena nanti bulu kudunya merinding nah ini SMP negeri Sabukarang Rejo di malam hari seperti ini guys ini apa apa adanya ya apa adanya tuh sana ini yang yang di depan ini ruang TU ruang TU kemudian ini ruang kelas ini ruang kelas kemudian ini ada taman sekolah tapi ya kalau malam ini bisa dilihat oke kita vlog bagian sini kita vlog bagian sini vlog bagian sini bagian sini oke nah ini kamar mandi gelap bulita ini ada ada dapur kemudian di sampingnya kalau ingin lembus ke masjid berarti disini nah ini lembus ke masjid ke sana oke sini lembus ke masjid oke guys seperti itu ini suasana biasa kelebihan sekitar malam hari dan yang bagian gelap-gelap tidak saya vlog mengapa karena tidak kelihatan ya yang mau dilihat apa seperti ini saya tadi ini belum mengitari semuanya sih tapi yang tidak saya lewati itu memang tidak ada lampunya jadi tidak masuk di kamera tidak masuk kalau saya secara pribadi lebih suka menikmati keheningannya saja tapi masih ada cahayanya seperti ini oke coba kita ke sana kita ke sana ya ini ruang kepala semua nah oke sini masih bisa dinikmati bisa dinikmati seperti ini ada ini ada taman namun seperti biasa ya tidak ada lampunya disana ada lampunya seperti ini habis oke oke yes itu adalah suasana SMP negeri satu karang rejok di malam hari nah yang mau ber ikhtikaf ya untuk sesua-sesua SMP negeri satu karang ini kan masih bulan ramadhan apabila ingin ber ikhtikaf seperti itu oke gak apa-apa sambil jalan-jalan ke sudut-sudut sekolah menguji nyali di kegelapan kita keluar lagi guys kita keluar lagi ini vlognya vlog gak ada potongan ya gak ada potongan vlognya memang seperti ini jadi tidak dipotong tidak di apa-apakan oh ya yang belum disut bagian sini ruang TU ini kayak ini tapi tidak masuk di dalamnya karena di kunci disamping-sampingnya aja ini suasananya hening mengapa ya karena tengah malam tengah malam ini suasananya kita ke samping ruang TU ini biasanya digunakan untuk wudhu kalau siang hari kalau siang hari digunakan untuk wudhu seperti ini gelap ya gelap makanya yang bagian gelap-gelap itu tidak saya vlog seperti ini guys suasana SMP Negeri Satu Karangjo malam hari nah ya kan suuuut ke sana lagi aja kayaknya seru kalau saya membuat vlog seperti ini ya dimana gitu yang agak serem-serem gitu oke oke selamat selamat